Fas'alu ahlak zikri in kuntum la ta'alamun Sahabat Safdah bertanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita kembali lagi dalam segmen Sahabat Safdah bertanya Taib Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Kayak fahal Alhamdulillah Ustadz Kembali ada pertanyaan Ustadz Dari sahabat kita Ad Satuman Hach Bismillah Ustadz mau nanya Bagaimana hukumnya Makanan atau barang pemberian Dari saudara yang kerja di bank syariah Ustadz Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau memang bank syariah dalam artian Betul-betul sesuai dengan syariah Yang tidak terkandung padanya riba sama sekali Maka tentu Pekerjaannya halal insyaallah Dan boleh kita untuk makan darinya Adapun kalau ternyata itu adalah Bank syariah Tapi masih Ternyata masih ada Mu'amalah Mu'amalah ribawi ya Maka Menjadi permasalahan adalah Pertama Bahwa harta Haram itu ada dua macam Yang pertama yaitu Harta yang haram secara ainnya Itu hartanya haram Seperti halnya misalnya Harta hasil mencuri Maka yang seperti ini Tidak boleh dimakan sama sekali Wajib dikembalikan kepada pemiliknya Ada lagi yang haram karena transaksi Seperti misalnya Transaksinya ribawi Sehingga haram karena transaksinya Maka yang seperti ini Kalau misalnya kita punya saudara Yang dia kerja di bank ribawi Ya Dan dia memberikan hadiah kepada kita Apakah boleh kita terima Filah para ulama Dentang masalah ini Namun yang rajih Jadi pendapat Juga adalah pendapat Abul Abul Mas'ud Demikian puasal ma'al farisi Dari sekalian sahabat Nabi SAW Dipada bolehkan Kita menerima Hadiah Makanan dari orang yang Pekerjaannya haram Kenapa? Karena hadiah Untuk kita adalah halal Transaksi yang halal Sedangkan untuk dia itu haram Namun kata para ulama Kalau kita Berhati-hati Untuk tidak menerima Itu lebih baik Sebagaimana halnya Abu Bakar Pernah diberikan makanan Oleh Salah seorang Budaknya Kemudian Abu Bakar Pemakannya Dulu kemudian Budaknya berkata Taukah engkau Makanan dari mana itu? Kata Abu Bakar dari mana itu? Ini dulu saya pernah Pura-pura jadi dukung Mendengar itu Langsung kemudian Abu Bakar Memasukkan jadinya ke Mulutnya Dan dikeluarkan lagi Mimbab warak Perhatian Maka yang seperti ini Bagus Nah Maka dari itu Bank syariah Atau Bank yang sifatnya Roedribawi Yang penghasilannya haram Seperti itu misalnya Bank syariah Tapi masih juga Mengandung riba Maka juga Penghasilannya haram Sama halnya Maka dari itu Kita menerimanya Boleh-boleh saja Iya Karena adanya Asal dari sebagian Sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Namun kalau kita Menolaknya Itu lebih baik Allahuakbar Masya Allah Masya Allah Masya Allah Syukran jazakallah khair Atas jawaban dari ilmunya Baik Sahabat Safdah Jika Anda ingin bertanya Silahkan layangkan pertanyaan Anda Ke Instagram At Safda TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sebentar Terima kasih.